Halo, saya Widyaliza Fitneslami, NIM 1805-2058. Kali ini kita akan membahas mengenai pengoperasian perangkat lunak multimedia. Materi pertama, pengertian perangkat lunak multimedia. Materi kedua, bentuk-bentuk perangkat lunak multimedia. Materi ketiga, langkah penggunaan salah satu perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagi informasi yang bisa dibaca dengan tulis oleh komputer. Perangkat lunak aplikasi atau software application merupakan perangkat lunak yang siap dibunakan untuk keperluan tertentu. Bentuk-bentuk perangkat lunak multimedia. 1. Aplikasi pengolah kata. 2. Aplikasi lembar pejab. 3. Aplikasi presentasi. 4. Aplikasi pengolah basis data. 5. Aplikasi pengolah gambar sederhana. 6. Aplikasi pengolah pelat elektronik, jadwal rapat, dan pebang pejab. Port processing. Pengolah kata ini digunakan untuk menggantikan tugas pengatikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, imajin atau jarak tinggi kertas, jenis komputerpon, pengolah kata juga dapat melakukan proses pengajakan kata bakat. Spreadsheet. Pengolah data biasanya menggunakan penhitungan tabel atau tabulasi. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan di satu rang dalam baris atau kolam tertutup, seperti melakukan pengurangan, pencarian nilai terata, maksimal, minimal, atau mengolah pengurut dan menyaring data. Presentation. Dalam menyampaikan sebuah presentasi, biasanya menggunakan overhead projector atau HP. Sekarang penggunaan HP mulai digantikan oleh komputer dan LCD projector. Picture Manager. Untuk mengolah gambar secara sederhana, dapat menggunakan aplikasi Microsoft Office Picture Manager atau OpenOffice ORG Drawing. Bangka penggunaan Make and Support. 1. Melalui menu run. Klik menu start, klik menu run, klik go search, jatuh tertari file yang akan dibuka, lalu OK. 2. Melalui search. Klik menu start, klik search, click all files and borders. Temukan nama file. 3. Melalui Windows Explorer. Klik start, klik pilihan asesoris, klik pilihan Windows Explorer. Cari file yang akan dibuka atau Microsoft Office, klik ganda pada WinWord. 4. Melalui start, klik start, klik all files and borders. Klik folder Microsoft Office, klik Microsoft Office Word 2007 OR Edge. Sekian dari saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.